Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabat semua ini adalah pertemuan rutin para ketua RT dan sahabat-sahabat dari seribu pulau yang teman-teman setiap bulan ya pada saat ini kita bisa bertemu perkataan bukan semua bisa kita saling sering adalah bapak dengan kita semua anggap kita semua adalah saudara jadi dari saya berharap supaya dalam ikatan pertemuan kita ataupun sekarang sampai sekarang sampai selamanya pun tetap bergabung karena satu pemain-pemain kita itu adalah persamaan itu adalah kekuatan apa yang kita ambil gagasan hari ini bisa menjadi pembicu untuk pergerakan kita selanjutnya Pak jadi yang kedua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berhubung salam selamat sore terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya kita semua di hari ini ada titik terang ada mungkin penyemangat dan mungkin perlu kami sampaikan bapak dan ibunya pada sore hari ini pada ketemu balai perkembangan dari pakaat memang intinya saya mau membuatkan pesan teman yang memang selama ini terkutup di organisasi di pagi upang di sekolah seraguman nah Alhamdulillah pada sore hari ini mungkin nanti kalau tetap ada teman-teman yang mempunyai mempunyai teman-teman bisa kita tampung kita selesaikan bersama-sama dengan melihat kondisi pagi upang yang terbentuk mungkin sekitar dua tahun lalu ya sampai sekarang Alhamdulillah sudah banyak anggota ini adalah agenda kita hari ini para tetap ada bahasa-bahasa yang memang dokoh pendiri itu enggak kelihatan kita patah semangatnya tapi seribu tapi pada waktu ini saya sama Pak Melius kita ada komitmen pembangunan dan lanjut listrik masa depan anak-anak kita kita sebagai orang tua yang ada di lokasi terang ini secara kompetiskan sebagai berjuang kita berpikir pada waktu itu ya siapa lagi istilahnya yang berdiri disitu sebagai pahlawan untuk memperjuangkan mereka itu memang tujuannya pemikirannya masih anula masih pendek jadi enggak belum mengerti rencana kita membuka jalan terus itu apa tujuannya memang mereka itu belum paham di waktu itu kita mau nah mungkin dengan adanya waktu berjalan terus terus mereka itu mungkin dalam waktu yang ini yang dikat ini dapat informasi bahwa mungkin rencana-rencana teman-teman waktu ini itu mengajukan waktu program terutama jalan kedua matelah penerangan sepertinya dari pemerintah kubatuh untuk pengatuhan kita yang masalah pemerintah seperti itu akan berjalan untuk masyarakat SP5 yang pada waktu itu memang silahnya meremehkan kita lah apa itu Pak Melius Pantai dengan informasi seperti itu mereka tuh sekarang nih malah berbalik arah sepertinya semangat untuk mendukung kita ya kita tidak mungkin lah Pak dengan adanya munculnya seperti penerang di Tanjung Bunyo Pak Munawar yang berkat memang kegiatan Pak Bunyupannya Pak Putri tak betul selamat menikmati selamat menikmati